Aku pengen cerita sedikit mengenai pemilihan lensa pada saat street photography. Aku udah mencoba street photography dengan lensa tele yang lumayan gede, seperti lensa 85mm, yang bahkan di MFT sensor kayak gini tuh bisa menjadi sekitar 120mm setara full frame. Aku juga pake 25mm setara 50mm full frame, dan juga 14mm yang setara 28mm di full frame. Yang pengen aku sampaikan di sini adalah, saat ini aku mulai enjoy di lensa yang lebih wide daripada lensa tele. Emang sebenarnya kalau sebagai introvert, yang males kita untuk berinteraksi dengan objek yang kita foto pada saat street photography, maka lensa 85mm atau lensa tele menjadi pilihan, karena kita mempunyai jarak yang cukup jauh tuh daripada si objek yang kita foto. Namun kelemahannya adalah, kita jadi kurang bisa mendapat momentum yang kontekstual dengan surrounding space-nya. Dengan kita memakai lensa wide seperti ini, jadi ketika dia berjalan, ketika dia melakukan sesuatu, atau dia bergerak, itu kelihatan tuh konteks backgroundnya seperti apa. Dan dengan kita memakai lensa wide, kita menjadi lebih hadir, lebih dekat dengan si objek yang kita foto. Sehingga kita berasa nyata, ada di kehidupannya dia. Dan ketika foto itu kita posting, maka orang juga berasa bahwasannya dia ada hadir di situ. Dibandingkan dengan lensa tele yang mungkin memang estetik secara bokeh, tapi orang tidak merasa hadir di moment street photography itu. Itulah yang membedakan lensa wide dengan lensa tele. Terus yang kedua adalah, sebisa mungkin kalian pilih lensa yang paling tidak intrusif, atau tidak paling mengganggu, atau tidak paling mencolok. Karena semakin tebal dan besar suatu lensa, maka orang merasa, orang ini fotografer serius, atau mau ambil apa nih, apa wartawan, atau apa gitu. Sehingga kadang-kadang menimbulkan rasa tidak nyaman, dan itu terpancar di raut wajahnya. Dengan memakai lensa-lensa yang cenderung lebih ringan dan ringkas untuk street photography, maka orang ngerasa kita tuh mungkin kayak turis biasa aja, atau orang jalan-jalan aja. Dengan bentukan kamera dan lensa yang kita pegang itu kecil, orang tidak terlalu merasa terganggu, atau tidak nyaman dengan ukuran lensanya tadi itu. Nah, semoga pandangan aku mengenai pemilihan lensa untuk street photography ini bisa membantu kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.